Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, kali ini kita akan berbicara tentang gender Apa itu gender? Gender sering diperbincangkan dalam beberapa event terkait dengan gender Gender adalah sejatinya ada perbedaan antara gender dengan sek Sek adalah sesuatu yang melekat pada jenis kelamin Baik laki-laki maupun jenis kelamin perempuan yang secara kodrati yang tidak dapat dirubah Seperti halnya laki-laki memiliki cakun atau perempuan memiliki payudara Atau kelamin laki-laki dan kelamin perempuan tentunya tidaklah sama Dan ini adalah bersifat kodrati Sedangkan gender adalah sesuatu yang dilekatkan pada jenis kelamin Baik laki-laki maupun perempuan yang dipengaruhi dengan Sosial, budaya, politik, ekonomi, bahkan pendidikan Sehingga terbentuklah Suatu dari tradisi itu menjadikan sesuatu yang berbeda mungkin antara yang satu dengan yang lainnya Begitu juga ketika perempuan Mungkin pada saat itu tidak diberi kesempatan untuk berpendidikan, untuk belajar Namun kemudian ketika peluang itu diberikan Maka kemudian ada namanya kesetaraan Maka dalam teori gender ini Yang diusung oleh para feminis Tentunya ketika dikaji dalam sebuah tek Al-Quran Memerlukan satu keilmuan yaitu hermenetik Sehingga bisa membedakan mana ayat-ayat yang Bercerita tentang sek dan ayat-ayat yang bercerita tentang gender Seperti halnya dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana jenis kelamin laki-laki dan perempuan Tapi berbeda dengan gender Misalnya dijelaskan dalam suatu surat Maka ayat ini menjelaskan Yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam penafsiran yang lalu Dan kemudian direinterpretasi Ditapsirkan ulang Bahwa Koan yang berarti adalah pengayom Yang berarti adalah kemitraan Dimana laki-laki dan perempuan Memiliki fadl dari fadilah itulah Kemudian ada kesetaraan laki-laki dan perempuan Dan itulah yang disebut dengan gender Maka dalam teori gender ada empat prinsip Yang pertama adalah Al-Adru Yaitu keadilan Al-Musawah Yaitu persamaan Ashura Yaitu demokrasi Dan Mu'asyarah Bil-Ma'ruf Yaitu berbuat Kebaikan Dan itulah Sekitar dari teori gender Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh